Halo, otolovers! Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Pertama Jim Lee Asidik sempat melontarkan reaksinya di depan para wartawan akibat Presiden Jokowi dirasa ngelakuin kesalahan yang fatal. Itu semua nggak lain akibat kebijakan dari Presiden RI ini yang menerbitkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja. Karena Presiden ngeluarin perpu tersebut seolah-olah pemerintah udah berada di atas hukum atau rule by law. Sebabnya karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sempat mengatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Nah, MK ngasih waktu 2 tahun ke pemerintah nih buat ngelakuin perbaikan biar Undang-Undang ini nggak bertentangan lagi sama konstitusi. Tapi nyatanya Presiden kita ini malah menerbitkan perpu ini alias peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang. Emang sih, dalam penerbitan perpu cipta kerja ini kesannya terburu-buru dan nggak memperhatikan aspek pandangan dari MK. Selain itu seharusnya dalam perbaikan revisi perpu ini yang melibatkan DPR bukannya menerbitkan dengan alasan kegentingan. Dengan ini Prof. Jim Lee melontarkan perkataan bahwa penerbitan perpu ini bukan contoh rule of law tapi rule by law yang kasar dan sombong. Wih, segitu marahnya ya Prof. Nggak cuma itu aja, dirinya juga mengatakan bahwa perpu cipta kerja ini jelas melanggar prinsip hukum yang kemudian dicari-carikan alasan pembenaran sarjana tukang stempel. Hah? Gimana tuh Pak Sarjana Tukang Stempel? Selain itu, dia juga menyinggung kepada orang-orang yang membenarkan penerbitan perpu ini yang kedepannya juga bisa membenarkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu nih ya, Jim Lee juga ngerasa kalau proses pembuatan undang-undang cipta kerja ini nggak transparan ke publik. Seolah-olah pembuatan undang-undang ini bener-bener dirahasaiin. Walaupun DPR dan pemerintah ngeklaim udah melakukan pertemuan kepada beberapa pihak. Tapi, nggak ada yang tahu pasti pihak yang mana ya yang ditemuin. Ya, walaupun udah diklaim oleh pemerintah dan DPR, hal ini dirasa belum terpublikasi dengan baik. Oh, publik juga mau ngakses nggak semudah login Facebook, ya nggak? Makanya Pak Jim Lee bener-bener marah sama pemerintah. Karena keberaniannya mengkritik pedas presiden dan pemerintah, orang-orang jadi penasaran, siapa sih lelaki yang satu ini? Jauh sebelum dirinya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, pria kelahiran 7 April 1956 ini menempuh pendidikannya di Universitas Indonesia. Setelah meraih gelar sarjana hukumnya di tahun 1982, dirinya ngelanjutin pendidikan S2-nya pada universitas yang sama pada tahun 1987. Belum merasa puas, suami dari Tuti Amalia ini ngelanjutin program doktor di tiga universitas sekaligus, yakni Universitas Indonesia, Van Volehoeven Institute, dan Universitas Leiden di tahun 1990. Wah, satu aja udah kewalahan, gimana tiga ya? Lapan tahun setelah dirinya dapat gelar doktor, di tahun 1998, Akademisi Indonesia ini akhirnya menyandang gelar guru besar, ilmu hukum tata negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan berbagai gelar, tidak membuat dirinya senang nih buat malas-malasan. Terbukti dari buku karya ilmiah yang udah diterbitkan sebanyak 65 judul. Ini baru buku lho ya, belum artikel-artikel yang jumlannya udah ratusan. Berkat semua prestasi yang ia raih selama beberapa tahun ini, karir yang didapatkan pun juga gak ecek-ecek. Pada zaman kepresidenan Soeharto, dirinya menjabat sebagai staf ahli Menteri Pendidikan dari tahun 1993 hingga 1998. Gak berselang lama, alumni UI ini diberikan jabatan sebagai asisten wakil presiden RI, BJ Habibi. Sebelumnya, BJ Habibi mempercayakan Jim Lee sebagai ketua kelompok reformasi hukum dalam tim nasional reformasi menuju masyarakat Madani pada tahun 1998. Kemudian, di saat pengunduran diri Soeharto yang digantikan oleh Habibi, beliau diamanahkan untuk jadi sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum yang langsung diketuai oleh presiden dengan ketua harian Menko Polhukam. Setelah jabatan presiden digantikan oleh Abdurrahman Wahid dan Megawati, ia pun kembali menjadi guru besar FHUI dan kemudian dipercaya menjadi penasihat ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan dari tahun 2001 hingga 2003. Hampir semua zaman kepresidenan pernah dilewatinya. Jadi, kira-kira presiden yang mana yang paling cocok dengan beliau? Guru besar UI ini juga sering banget diundang buat perancangan undang-undang bidang politik dan hukum. Dan yang terakhir, ia aktif sebagai penasihat pemerintah dalam penyusunan RUU tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah RUU disetujui, pria kelahiran Palembang ini dipilih langsung oleh DPR untuk memegang amanah jabatan sebagai Hakim Konstitusi Generasi Pertama pada tanggal 15 Agustus 2003. Ya, generasi pertama. Itu karena lembaga negara di bidang yudikatif ini baru didirikan dua hari sebelumnya, tepatnya di 13 Agustus 2003. Selang beberapa hari, dirinya terpilih sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Wih, salut deh buat beliau. Karena dirinya memimpin Mahkamah Konstitusi dengan baik, Jim Lee menjabat hingga dua periode. Terhitung masa jabatannya dimulai dari tahun 2003 hingga 2009. Setelah masa tugasnya selesai nih, alumni Universitas Leiden ini gak mencalonkan diri kembali sebagai Hakim Konstitusi. Namun, karena desakan dari semua partai, beliau akhirnya bersedia kembali untuk menjadi Hakim Konstitusi. Kayaknya partai-partai di DPR susah move on nih sama bapak. Lepas dari MK, dirinya pun didapuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden alias One Team Press di tahun 2010. Tugas memberi masukan ke Presiden SBY yang saat itu menjabat dijalankan dengan baik sampai kembali terbentuk lembaga negara baru yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tugasnya buat mengawasi lembaga-lembaga yang berurusan sama pemilihan umum kayak KPU dan Bawaslu. Nah, di awal pembentukan DKPP ini, Jim Lee kembali didaulat sebagai ketua. Spesialis lembaga baru ya pak ya. Nah sekarang nyaris 6 tahun setelah masa jabatannya berakhir di DKPP, Jim Lee bertugas sebagai ketua Dewan Penasihat Komisi Pengawas Persaingan Usaha hingga tahun 2024 nanti. Berkat hasil kerja kerasnya bekerja di pemerintahan, tentunya pundi-pundi uang yang dihasilkan juga nggak sedikit. Wajar aja kalau total aset yang dimilikinya mencapai 7,3 miliar rupiah. Berdasarkan data LHKPN yang ia laporkan 2 tahun yang lalu, dirinya memiliki tanah dan bangunan seluas 592 meter persegi. Karena lokasi yang strategis yakni di Jakarta Selatan, aset tersebut memiliki nilai sebesar 4,5 miliar rupiah. Oh, ternyata beliau anak jaksel ya. Nah, buat sektor kendaraan, beliau punya mobil Hyundai H1 minibus keluaran tahun 2019 dengan harga 450 juta rupiah. Cocok lah ya buat jalan-jalan bareng keluarga. Kalau buat kendaraan kerja, mobil Toyota Camry ini siap nganterin beliau. Ada pula harta bergerak lainnya, surat berharga, beserta kas dan setara kas yang nilainya lumayan gede. Kalau dihitung-hitung nyampe di angka 2,2 miliar rupiah.